Intro Oke kita akan jalan Ya Sobat Cakra Panorama Kita akan jalan menuju lokasi tersebut ya Jadi jalan seperti ini Jalan setapak Yang memang Untuk Jalan kaki ya Kalau motor gak bisa masuk ini Jadi ini kita berjalan sekitar 15 menitan ya Kita berjalan sekitar 15 menitan ya Sobat Cakra Panorama Jadi seperti ini Jalannya Jadi jalan setapak seperti ini ya Bisa kita lihat Jalannya setapak yang Memang itu Untuk jalan kaki Dan kita jalan menuju hutan Ke lokasi tersebut ya Sobat Cakra Panorama Dan Cakra Vlog Sobat Cakra Nah kita jalan itu Kanan kita Depan kita itu sudah jurang Dan sungai ya Dan sungai ini sudah mulai geluduk Sudah mulai geluduk Sobat Cakra Jadi mungkin ini kita agak cepat-cepatan ya Kita melewati kayak gini ya Kita melewati hutan Dan banyak nyamuknya ternyata Nah itu Itu candinya Itu candinya Jadi disini Itu Ada candi Ada Dua Gapura Yaitu Gapura Lanang Dan Gapura Wedon Jadi masyarakat menyebutnya Gapura Wedon Dan Gapura Lanang Ya Sobat Cakra Kita jalan terus Dan disini mungkin Ini sudah dikasih Bebatuan oleh masyarakat Tempat ya Untuk akses jalan Ke lokasi tersebut Ya Seperti ini Jadi sudah dikasih Akses jalan Sama Keluarga setempat Nah seperti ini ya Ini Ada sawah juga Yang terbentuk Terasal seperti yang ada di Bali Kita jalan ke sana Nah Seperti ini Muka tidak hujan ya Ini Muka-muka tidak hujan Karena kita ke lokasi candi tersebut Wah sudah Sudah Keluduk Sudah keluduk ya Kita mungkin agak cepat-cepat ini Agak cepat-cepat Karena sudah Keluduk Nah seperti ini Disana terang Nah Kita bersama Narendra Silat dan Kandangan TV Nanti jangan lupa Bantu like, komen, share, dan subscribe ya Sobat Cakra Panorama Dan Sobat Cakra Vlog Kita akan segera sampai Di Candi Ini ya Sobat Cakra Panorama Nah ini kita Sebelum ke area Itu ada Ini ada lumpang sepertinya ya Lumpang Lumpang batu yang berlumpang Tidak besar tapi mbak ini ya Oh besar ya Jadi batu lumpang Teman-teman Oke Ayo kita lanjut Nah ini ada Situs Gapura 1 Ini situs Gapura 1 Dan nanti situs Gapura 2 Nanti kita akan naik ke sana Tapi nanti Kita akan Ke Gapura 1 dulu Kita akan cepat-cepatan nih Karena memang Mau hujan Nah ini diperkirakan Nah seperti ini ya Sobat Cakra Nah ini Merupakan Diperkirakan Pertirtaan Diperkirakan Pertirtaan Dan itu pintunya Gapurannya Jadi ini merupakan Diperkirakan Pertirtaan Pada Zaman Dharma Wangsa Teguh Atau Mpusendok Jadi Mpusendok Kahuripan Kahuripan Mungkin usianya sudah Sudah 1 milenium Atau 1 abad 1.000 tahun 1.000 tahun Iya 10 abad Atau 1 milenium Ini Bah Bah Bapak 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 Metran seperti ini nah ini jadi seperti ini ya sobat cakra panorama dan sobat cakra vlog jadi sangat luar biasa ya strukturnya yang masih utuh belum seperti ini jadi memang ukuran batunya itu agak besar-besar ya daripada yang ada di terabulan tidak semua peninggalan dari Majapahit batu bata sedangkan sebelum Majapahit pun juga ada fase atau masa batu bata merah seperti ini dan tidak hanya di masa Majapahit saja jadi sebelum Majapahit pun ada batu bata merah seperti ini kadang-kadang orang sebelum Majapahit itu undesit bukan belum tentu tapi sebelum Majapahit pun ada batu bata merah seperti ini cuma memang ukurannya agak tebal-tebal seperti ini ya sobat cakra jadi ini tingginya orang lebih itu satu meter setengah ya kurang lebih satu meter setengah ya tingginya kurang lebih satu meter setengah oke sobat cakra panorama dan sobat cakra vlog ya terima kasih nanti kita akan lanjut lagi ke atas ya kita lanjut lagi ke atas melihat langsung yang kapura kapura satu kapura satu yang mungkin ini adalah kapura lanang ya kita akan kesana langsung kapura wedon super cakra panorama oke kita ke lokasi kira pas paham tapi gua pul